Pak Dobes, mengenai Luhans dan Donetsk nih Pak, ini dua wilayah ini memang jadi pengecuali atau seperti apa sih Pak di Rusia sendiri? Karena Amerika pun sudah bilang kemarin kan, selama di dua wilayah itu tidak akan ikut campur sebenarnya Amerika Nah, di dua wilayah itu tahun 2014 lalu, itu ada dua republik yang self-proclaim mereka memproklamasikan diri itu, Donetsk People's Republic dan Luhansk People's Republic dua wilayah di situ, yang oblas, di sini dikatakan oblas, atau setara dengan dua provinsi itu mendeklarasikan kemerdekaan mereka Nah, Rusia belum mengakui kemerdekaan waktu itu ya, tahun 2014 Nah, kemudian diselesaikanlah waktu itu, diharapkan dengan Minsk Agreement Minsk itu kan ibu kotanya Belarusia, mereka bertemu di situ antara Rusia, Ukraina, dan Organization for Cooperation and Security in Europe Ya, mereka menghasilkanlah Minsk Agreement antara lain untuk gencatan senjata, antara lain untuk memberikan amnesti kepada pihak-pihak yang terlibat dan juga memberikan otonomi khusus kepada dua wilayah tersebut agar tetap berada di bawah kedaulatan Ukraina Nah, namun apa yang terjadi, selama delapan tahun itu Minsk Agreement itu tidak dilaksanakan tidak dijalankan sementara, terus di situ itu ada terus pertempuran dan ribuan orang mati di kedua provinsi itu Ya, datanya tidak sulit untuk terkonfirmasi tapi dikatakan sekitar 13 ribu orang yang menurut sumber-sumber media ya Nah, karena Minsk Agreement itu tidak dilaksanakan maka akhirnya Presiden Putin menuduh bahwa Ukraina tidak secara serius melaksanakan Minsk Agreement itu Nah, dan demikian dia kemarin, ya tanggal berapa itu? Hari Senin ya? Ya, hari Senin kemarin dia mengumumkan pengakuan kedaulatan atas dua republik tersebut dan dan demikian mereka menandatangani Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance Nah, berdasarkan treaty itu maka dia menganggap bahwa kedua wilayah itu adalah wilayah merdeka bukan wilayah Ukraina lagi jadi dia melakukan military special military operations itu katika ini us Luka melakukan se COME sebuah kerana tapi kebunagaannya szere Pikachu llungsat MARU